Rekap hasil FIFA Match Day di ASEAN, di mana Malaysia tampil perkasa, Singapura bubuhkan hasil seri, sedangkan Myanmar dan Laos gigit jari. Negara-negara ASEAN tersebut telah melakoni kalender FIFA Maret 2023, mulai Rabu 22 Maret malam hingga Kamis 23 Maret malam waktu Indonesia Barat. Dikutip dari bolasport.com, sejumlah negara-negara ASEAN telah memainkan pertandingan FIFA Maret 2023. Myanmar harus gigit jari lantaran kalah dari India dengan skor 0-1 di Kuman Lampak Main Stadium Manipur pada 22 Maret. Satu gol kemenangan India di jetak Anirut Tapah menit 45 plus 1. Dan Myanmar masih menyisakan satu pertandingan dengan melawan Republik Kyrgyzstan pada Sabtu 25 Maret besok. Kemudian Laos kalah dari Nepal dengan skor 0-2 di Dasrat Ranggasala Stadium pada Rabu 22 Maret. Selanjutnya Malaysia, mereka sukses mengalahkan Turkmenistan 1-0 di Stadion Sultan Ibrahim Johor pada Kamis 23 Maret malam waktu setempat. Gol tunggal Malaysia di jetak oleh Akhya Rashid pada menit 29. Selanjutnya tim berjuluk Harimau Malaya akan menantang Hong Kong di Stadion Sultan Ibrahim Johor pada selasa 28 Maret mendatang. Jika timnas Malaysia kembali tampil berkasa dan menang, kemungkinan peringkat FIFA mereka akan naik. Malaysia akan mendapatkan tambahan 4,85 poin jika menang atas Hong Kong. Selanjutnya Singapura, mereka menahan imbang tuan rumah Hong Kong dengan skor 1 sama di Mongkok Stadium pada Kamis 23 Maret malam. Gol tunggal Singapura di jetak oleh Lionel Tan di menit 14. Tapi uniknya gol Hong Kong adalah hasil bunuh diri dari Lionel Tan menjelang papak pertama berakhir. Setelah melawan Hong Kong, Singapura akan melawan Macau pada 26 Maret 2023. Sementara bagi timnas Indonesia, skuad Garuda baru akan bertanding pada Sabtu 25 Maret melawan Burundi di Stadion Pagan Sari Cibinong, Jawa Barat. Selain itu timnas Indonesia kembali melawan Burundi pada 28 Maret 2023. Thailand akan melawan Suriah pada Sabtu 25 Maret dan Uni Emirat Arab pada selasa 28 Maret. Sedangkan Vietnam dan Kamboja tidak menggelar pertandingan uji coba pada kalender FIFA Maret ini.